Pemerintah Kota Langsa bersama Forkopimda melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba tahun 2022 yang turut dihadiri pimpinan OPD BNN Kota Langsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan media di halaman kantor Kejaksaan Negeri Langsa. Rabu 23 November 2022 PJ Wali Kota Langsa Insinyur Said Mahdum Majid dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Kota Langsa beserta jajaran dan masyarakat Kota Langsa memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langsa. Saya atas nama pemerintah Kota Langsa beserta jajaran dan seluruh masyarakat Kota Langsa memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya tentu kepada Bapak Pak Jari, Ibu Tertatim, dan seluruh jajaran di Kejaksaan Negeri Langsa ini yang telah melaksanakan atau melakukan penegakan Supremasi Hukum di Kota Langsa. Ucapan yang sama juga saya ucapkan kepada Bapak Kapolres, Ibu Ketua Pengadilan, dan seluruh institusi dalam hak penegakan hukum Kota Langsa serta masyarakat Kota Langsa. Kegiatan hari ini yaitu pengusnahan daripada barang bukti, ini adalah merupakan bukti nyata daripada kinerja kita dan keseriusan kita di dalam melaksanakan penegakan hukum. Dan sekaligus juga ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat berhadap penegakan hukum di Kota Langsa serta memberi rasa aman dan rasa keadilan tentunya yang dirasakan oleh masyarakat. Pemusnahan barang bukti narkoba ini berasal dari 123 perkara sejak Desember 2021 sampai dengan November 2022. Sebanyak 80 perkara narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah barang bukti dengan berat keseluruhan 594,95 gram. Narkotika jenis ganja dengan jumlah perkara sebanyak 12 perkara dengan jumlah barang bukti keseluruhan 35.475.838 gram. Dan perkara tindak umum lainnya sebanyak 31 perkara dengan barang bukti berupa handphone dan baju. Terima kasih telah menonton!